Kapal yang telah diledakkan ini membuat tangki bahan bakar dan oli bocor. Akibatnya air laut menghitam dan tercemar. Tak hanya itu, pasir laut pun menjadi bau dan membuat wisatawan yang datang memilih untuk kembali pulang. Agar limbah tak menyebar ke tengah laut, petugas dari Kementerian Kelautan dan Berikanan dibantu nelayan melakukan penyemprotan anti-zat kimia di sepanjang lautan yang tercemar limbah ini. Hingga kini petugas masih berupaya memperbaiki kebocoran yang diduga berasal dari mesin dan tank penyimpanan bahan bakar.